Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student Baiklah anak-anakku Khususnya kelas 6 Nah kali ini kita masih dalam topik ruang lingkup Hizbul Warton Gimana pembelajaran pekan kemarin? Sudah bisa dipahamikan? Nah kali ini Ustada Ima akan melanjutkan tentang Hizbul Warton Nah seperti apa sih ruang lingkup Hizbul Warton itu? Apakah hanya sekedar identitas atau logo atau tingkatan atau yang lain? Nah ternyata masih banyak lagi Dan jangan lewatkan Silahkan dari Ustada Ima Tingkatan Pandu Hizbul Warton Yang pertama adalah Pandu Adfal Yang merupakan tingkatan paling dasar dalam kepanduan Hizbul Warton Nah Pandu Adfal ini terbagi menjadi 3 tingkatan Adfal Melati 1, Adfal Melati 2, dan Adfal Melati Utama Nah untuk pesertanya usianya 6-10 tahun Atau duduk di bangku sekolah madrasa atau SD kelas 1 Sampai dengan kelas 4 Anak-anak Pandu Adfal memanggil pembina putra dengan sebutan Ayanda dan pembina putri dengan sebutan Bunda Nah tanda yang sangat nampak adalah memakai hasduk HW dengan pita berwarna kuning Yang kedua adalah Pandu Pengenal Merupakan tingkatan kedua setelah Adfal Nah Pandu Pengenal ini juga dibagi menjadi tingkatan Yaitu Pengenal Purwa, Pengenal Madia, dan Pengenal Utama Untuk peserta Pandu Pengenal ini berusia 11-16 tahun Rata-rata duduk di bangku SD atau MI kelas 5 Sampai dengan kelas 7 MTS atau SMP Nah untuk pembina nya juga biasanya dipanggil dengan rakanda Untuk pembina putra, untuk pembina putri biasanya dipanggil dengan ayunda Nah tanda yang sangat nampak mencolok adalah memakai hasduk HW dengan pita merah putih Yang ketiga adalah Pandu Penghela Merupakan tingkatan paling tinggi setelah Pandu Pengenal Nah tingkatan Pandu Penghela ini adalah Taruna Melati dan Jaya Melati Pesertanya usia 17-20 tahun Atau duduk di bangku sekolah menengah atas dan sederajat Atau juga perguruan tinggi Pembina untuk Pandu Penghela biasanya disebut dengan rakanta Nah setangan leher yang dipakai adalah handuk HW dengan pita berwarna putih Yang keempat yaitu Pandu Penuntun Nah Pandu Penuntun ini merupakan tingkatan tertinggi dan terakhir dalam Hisbulwaton atau HW Pandu Purna Penghela setelah pendidikan Penghela Jaya Melati menjadi seorang pembina Setangan leher yang dipakai adalah sama dengan Pandu Penghela yaitu hasduk HW dengan pita berwarna putih Struktur Organisasi Hisbulwaton atau HW Nah untuk struktur organisasi ini ada tingkat kuartir pusat atau biasa disingkat dengan kuarpus Nah untuk kuarpus ini berkedudukan di tingkat pusat atau tingkatan tertinggi yang ada di HW Terus kemudian ada kuartir wilayah atau biasa disingkat dengan kuarwil Nah untuk kuarwil ini berkedudukan di tingkat provinsi Jadi hanya ada di masing-masing provinsi Misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan lain-lain Terus kemudian ada kuartir daerah atau biasa disingkat dengan kuarda Nah untuk kuarda ini berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten Nah misalnya ada di kota Gersik Terus ada di Surabaya, di kabupaten Malang, dan lain sebagainya Jadi hanya ada di tingkat masing-masing kabupaten atau kota Terus kemudian ada kuartir cabang atau kuarcap Nah kuartir cabang ini berkedudukan di tingkat kecamatan Jadi masing-masing kecamatan ya Terus kemudian yaitu kabilah berkedudukan atau berpangkalan di desa atau sekolah Dan madrasa masing-masing Seperti itu anak-anak Nah ini adalah lambang HW Lambang HW ini sudah terdapat dalam anggaran dasar pasal 5 Yang bermakna lingkaran matahari bersinar utama 12 Dan di tengah-tengahnya itu ada tulisan yang berinisial HW Atau Isbulwaton Nah sinar utama matahari itu bermakna bahwa Setiap padu HW itu diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslimnya Kepada semua masyarakat ya Seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita Juga untuk bangsa dan negara Nah anak-anak ini adalah foto dari Panglima Besar Jenderal Sudirman Nah Panglima Besar Jenderal Sudirman ini adalah salah satu kader Hizbulwaton Nah Panglima Sudirman ini berasal dari kota Purbalingga Lahir di Purbalingga tanggal 24 Januari 1916 Beliau dari sejak kecil sudah sekolah di sekolah Muhammadiyah Yaitu yang pertama kali dulu adalah sekolah di Solo Nah beliau sangat menunjukkan kemampuannya dalam memimpin, berorganisasi Nah kemudian Jenderal Sudirman ini aktif di kegiatan Muhammadiyah Terutama kepanduan Hizbulwaton Dia juga pernah menjadi wakil ketua pemuda Muhammadiyah di keresidenan Banyumas Pendidikan tentara juga diperoleh melalui PETA Yaitu pembelas tanah air di Bogor yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ketika masa pendudukan Jadi Jenderal Sudirman itu bagian dari anggota PETA pada masa itu Nah Jenderal Sudirman ini adalah Panglima Besar Yang dikenal sebagai Bapak Tentara Nasional atau TNI Untuk Jenderal Sudirman ini meninggal pada usia 34 tahun Salah satu tokoh atau pahlawan nasional yang meninggalnya itu termudah Karena pada saat itu sakit parah dan juga ada kejadian berbagai macam perang di masa itu Kemudian ketika beliau meninggal beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional Atau pahlawan pembela kemerdekaan sekaligus tokoh besar dari HW atau Hizbulwaton Nah itu tadi penjelasan dari Ustada Ima Banyak sekali ya ternyata uang lingkup Hizbulwaton Gak disangka-sangkakan mungkin banyak yang mengira Hizbulwaton itu hanya sekedar Keorganisasian yang berada di lingkup sekolah Muhammadiyah Atau hanya ada tingkatan dan denjangnya Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita tahu tentang Hizbulwaton Nah untuk lebih mendalam pemahaman kita Maka anak-anak harus mengerjakan soal atau latihan soal yang sudah disediakan oleh Ustada Ima di link Google Form Jadi jangan lupa dikerjakan Oke cukup dari Ustada Ima Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran And be careful See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati